Salah satu kebutuhan mendasar dari sebuah video yang bagus adalah aspek audionya juga. Dan apalagi untuk para youtuber dan vlogger, audio merupakan hal yang penting untuk menjaga viewers tetap menikmati video dengan nyaman. Dan kali ini kita akan bahas sebuah microphone wireless yang paling hits buat pertimbangan kita sekalian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang Pichel sudah bilang tadi bahwa kita akan bahas sebuah microphone wireless yang paling hits. Dan kalian pasti sudah tahu mereknya karena sudah lihat titlenya dan juga judulnya, yaitu Rode Wireless Go. Rode Wireless Go ini diperkenalkan pada bulan April 2019 dan ini diklaim menjadi wireless mic paling kecil dan juga paling serba guna di dunia. Ini akan menarik banget terutama untuk kita para content creator yang suka banget untuk vlogging ataupun buat video secara reguler. Kita akan bahas mulai dari isi paket penjualan, penampakan produk, hingga fitur dan kualitas mic dari Rode Wireless Go ini. Secara tampilan kotak ini itu didominasi oleh kotak berwarna putih dengan penampakan produknya di bagian depan dan juga ada modelnya di paling atas, yaitu wireless go. Kalau kita buka kotaknya maka terdapat lagi nih sebuah kotak di dalamnya yang harus kita sobek sebelum kita bisa masuk ke dalam isi paket penjualan. Nanti di dalam paket penjualannya paling pertama kita akan menemukan sebuah pouch hitam yang berisi produk wireless go-nya, kemudian ada SC kabel, SC kabel itu berwarna merah dan 2 kabel USB Type-C untuk pengisian daya Rode Wireless Go. Dan ada juga 2 pieces dead cat ataupun fur windshield namanya, nama lainnya. Beserta juga dengan sebuah regulatory dan juga safety manual dan ada silica pack untuk menjaga kelembaban dari produk. Dan pincel juga sekalian ada lavelier go, ya seperti yang ada di sini, lavelier go sebagai extension mic dari Rode Wireless Go-nya. Isi paket penjualannya sangat simpel, hanya ada sebuah microphone kabel beserta juga dengan metal clip-nya dan juga ada pouch bawaannya. Rode Wireless Go Mic ini tuh secara umum merupakan sebuah set antara receiver dan juga transmitter audio. Tampilan antara receiver dan juga transmitternya tuh secara umum hampir sama. Bodinya sama-sama berwarna hitam dan berbentuk kotak, kemudian memiliki clip di masing-masing akan receiver dan juga transmitternya. Dimensi dari transmitternya sendiri adalah 4,4 x 4,5 cm dengan ketebalan 1,9 cm dan berat hanya 31 gram. Dan untuk dimensi dari receivernya adalah 4,4 x 4,6 cm dengan ketebalan 1,9 cm dan berat yang sama yaitu 31 gram juga. Hanya ada selisih sedikit di bagian lebarnya yaitu 0,1 cm antara receiver dan juga transmitternya. Di bagian transmitternya paling depan kita hanya akan dapat menemukan logo Rode dengan dasar hitam dan berbahan plastik glossy. Ini bahannya mudah lecet, jadi kita harus rawat baik-baik kalau kita mau tetap keinclong. Di bagian atasnya tuh terdapat lagi 2 buah LED indikator untuk menandakan yang pertama status pairing dengan receivernya dan juga yang kedua adalah untuk status baterainya. Untuk detailnya sebenarnya kalian bisa lihat langsung di website seperti apa indikator dari baterai dan juga receivernya. Selanjutnya di tengah ada microphone yang bisa dipasangkan dengan full windshield untuk mengurangi angin yang masuk ke dalam rekaman suara kita. Dan di paling kanan ada port 3,5 mm female untuk dihubungkan dengan extension microphone seperti contohnya Levelier Go yang tadi Pichel sudah unboxing. Kalau di sisi kanannya terdapat sebuah port USB Type-C yang berfungsi untuk pengisian daya mempergunakan kabel USB Type-C dalam paket penjualan. Dan ini juga bisa berfungsi sebagai koneksikan kepada komputer untuk firmware upgrade. Dan yang terakhir di sisi paling bawah transmitter itu tuh terdapat sebuah tombol untuk powernya. Beralih ke receivernya, di sisi paling depan tuh terdapat hal yang menjadi pembeda dengan transmiternya. Yaitu terdapat sebuah LCD screen kecil berukuran 2,2 x 1,1 cm. Di LED screen ini tuh terdapat informasi penting seperti status baterai dari receiver dan juga transmiternya. Dan kemudian ada juga pengaturan brightness dari LCD-nya dan ada juga status koneksi beserta dengan audio output level. Untuk di sisi dari receivernya, mulai dari paling atas terdapat sebuah tombol power yang juga berfungsi sebagai pengaturan brightness LCD-nya. Kemudian di sisi kiri terdapat USB Type-C yang juga sebagai tempat pengisian daya dan juga bisa dikoneksikan kepada komputer untuk firmware upgrade. Dan 3,5 mm female untuk dihubungkan mempergunakan kabel SC yang berwarna merah kepada kamera ataupun video recorder kita. Di bagian bawah terdapat 2 tombol yaitu tombol pengaturan output audio dan juga tombol untuk pairing. Oh iya, nggak lupa juga di bagian belakang dari transmitter dan juga receivernya ini terdapat klip yang tadi Bicel udah bahas. Untuk bisa kita lekatkan kepada baju, stand ataupun bahkan kepada hotshoe dari kamera ataupun video recorder kita. Cara konsepsi ya simple aja ya. Ini untuk memudahkan kita mendapatkan kualitas audio dari microphone tanpa perlu ada keribetan kabel di mana-mana. Nah, biasanya kan kalau kita pakai microphone leveler biasa itu kan gampang, tapi kesulitannya adalah kabel itu bisa melintang kemana-mana dan membatasi pergerakan kita. Out of the box, antara receiver dan transmitternya ini tuh sudah langsung terpairing. Ketika sudah terpairing, maka untuk memulai koneksi antara receiver dan juga transmitter itu sangat cepat banget. Nggak sampai 1 detik dari transmitter dihidupkan langsung terbaca di bagian receivernya. Ketika sudah terhubung, maka akan muncul status baterai transmitter dan juga kekuatan signal antara transmitter dan receiver di LCD receivernya. Dan ada juga microphone input level di tengah layar LCD-nya dan ini tuh informasi yang ada di layar ini walaupun kecil, namun simple dan juga nggak ribet. Untuk menangkap audio di transmitternya, sudah ada built-in microphone di bagian atas yang Bicel sudah bahas tadi di bagian desain. Ini akan sangat memudahkan banget untuk kita pergunakan secara langsung dengan memegang ataupun kita bisa taruh klip transmitternya ke baju kita atau ada aksesoris lain seperti kita taruh untuk, taruh di seperti mic begitu, itu juga ada aksesorisnya. Bener-bener fleksibel dan juga gampang banget. Internal microphone-nya ini memiliki pattern omnidirectional atau mirip seperti bentuk donat yang memiliki frekuensi range 50Hz hingga 20kHz dan maksimum outputnya hingga plus 3dB. Kalau kita mengandalkan internal mic-nya, maka sebisa mungkin arah mic-nya mengarah kepada sumber suaranya untuk menangkap suara agar lebih efektif. Namun oleh karena pattern omnidirectional, maka suara sekitar mic tuh akan bisa tertangkap juga. Dan ini sih sebenarnya bisa berfungsi banget buat kita yang pakai satu mic untuk bisa ngobrol berdampingan atau mungkin kayak buat podcast-podcastan begitu, itu bisa. Tapi agak nyesek aja kalau memang tujuannya cuma mau rekam suara dari satu orang karena masih ada bocor audionya. Halo kakak. Halo, papi lagi ngapain? Nih, papi lagi ngerekam pakai mic yang kecil ini, yaitu namanya Rode Wireless Go. Lucu ya? Kecil ya? Iya. Ada bulu-bulunya. Tapi kayak rambut bulu-bulu juga. Kayak rambut? Kayak rambutnya papi gini? Iya. Coba kakak ngomong. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Dalam penggunaannya, Rode Wireless Go ini tuh bisa dikompatibel dengan device lainnya. Sebagai contoh, kalau kita mau colok kepada komputer, kalau pada mixer, ataupun kepada handphone juga bisa. Namun, sekedar catatan untuk handphone, kita harus beli lagi nih, kabel Rode SC7 namanya. Harganya cukup nyesek, yaitu sekitar 200 ribuan. Ya, itu padahal kabelnya cuma, kali nggak sampai sejengkal kali. Kalau mau cari yang third party sih harusnya bisa, asalkan polanya tuh sama, yaitu TRS ke TRRS. TRS, ya. Itu doang konsepnya. TRS ke TRRS. Oh iya, untuk interface wirelessnya ini mempergunakan frekuensi 2,4 GHz yang secara teori bisa menjangkau hingga 70 meter. Walaupun ini dengan kondisi paling optimal tanpa halangan dan secara teori di atas kertas, namun kalaupun secara teknis cuma setengah dari teorinya, ya tuh sekitar 30-40 meter doang sih harusnya cukup oke. Gimana? Ini udah lebih dari cukup sih buat kebutuhan pijang. Oke. Wirelessnya ini hanya bisa dikoneksikan antara satu receiver dan juga satu transmitter, jadi nggak bisa kalau misalnya mau koneksikan lebih dari situ. Kalau kita mau lebih dari satu input, butuh kabel splitter Rode SC11 untuk menghubungkan dua receiver menjadi satu input. Agak ribet dan juga mahal kabelnya. Untuk kualitas audio, kita akan coba tes mempergunakan beberapa skenario, yaitu mempergunakan mic internal camera, mempergunakan Rode Wireless Micro, mempergunakan Wireless Go secara langsung, dan Wireless Go dikombinasikan dengan Leveller Go. Berikut ini merupakan contoh hasil audionya. Ini dia merupakan tes mempergunakan internal mic dari kamera yang bisa pakai saat ini. Ini jaraknya sekitar berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima kali. Sekitar tiga meter. Ya, jarak dari sini ke kamera. Dan kalau saat ini kita sudah mempergunakan microphone dari Rode yang video mikro, yang versi shotgun kecil itu yang ada bulu-bulu yang juga. Ini picture juga sempat punya, dan kemudian kita akan coba tes hasilnya. Harusnya ini agak slightly lebih better dibandingkan dengan internal microphone-nya. Namun kalau menurut teorinya, ini akan masih tetap bisa meng-capture suara dari sekitar, dan juga gemah-gemah yang ada di sekitarnya pun juga akan lebih banyak ketangkep. Jadi setelah kita sudah ngetes dua jenis microphone, yaitu yang pertama internal microphone dari kamera, dan kemudian yang kedua adalah Rode Video Micro yang ada di atas kamera. Dan saat ini kita mempergunakan microphone dari Rode Wireless Go-nya. Ini mempergunakan langsung dari internalnya, dan memang secara teori akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan kedua microphone yang sebelumnya. Namun kalau buat kalian yang mungkin tidak terlalu nyaman taruh ini di baju, contohnya karena adanya berat di situ, kalian bisa juga pakai Leveller Go yang tadi Pichel sudah bahas juga di unboxing. Kabelnya tidak panjang, jadi memang untuk mengakomodir dari kantong atau mungkin dari saku, kita taruh di baju begini atau di saku ya. Oke, kita akan coba colokkan. Dan sekarang ini kita telah mempergunakan hasil audio dari Leveller Go yang dikoneksikan mempergunakan Rode Wireless Go. Harusnya ini hasilnya akan jauh-jauh lebih bagus, dan suara Pichel akan terdengar lebih baik, sehingga ini akan cocok banget buat kita para konten creator yang nggak mau kerepotan soal masalah jarak dan juga keribetan para-para kabel-kabel audio gitu ya. Dan hasilnya juga bakal bagus. Gitu. Rode Wireless Go ini tuh memiliki internal baterai, lithium polymer yang dapat bertahan hingga 7 jam penggunaan. Dan untuk indikator baterainya, yang tadi seperti Pichel udah bilang, bahwa dia tersedia di bagian LED di kator, di bagian transmitter, dan juga ada di LCD screen yang ada di receiver-nya. Untuk pengisian daya bermodalkan kabel USB Type-C paket penjualan, kita bisa tinggal colok aja nih ke charger handphone, kepada laptop, ataupun kepada powerbank. Jadi kebayang kalau misalnya kita tuh bisa penggunaannya lama banget, terutama buat kita yang sering jauh dari colokan listrik. Durasi pengisian baterai mempergunakan charger handphone yang Pichel pake sekitar 5V 2A, ini tuh dari kosong hingga penuh, hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam saja. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Rode Wireless Go ini tuh merupakan wireless mic yang ringkas. Simple dan juga serba bisa. Dengan kualitas audio yang bagus, daya tahan baterai yang lama, dan juga desain yang menarik, membuat alat yang tepat banget buat kita, para konten kreator zaman now. Device ini dibanderol dengan harga Rp 2,6 juta untuk Rode Wireless Go-nya aja, dan kemudian ada tambahan lagi, sekitar Rp 800 ribuan, kalau kita mau memboyong lagi Lavelier Go-nya. Yang menjadi konsernya CD sih, terkait dengan aksesoris tambahannya, yang lumayan mahal, walaupun dia banyak, tapi mahal. Dan kemudian kabel-kabel konverternya tuh banyak banget, dan cuma pendek itu bisa sampai ratusan ribu. Agak kadang-kadang gak masuk akal. Tapi selebihnya out of the box beneran cepet, gampang, dan mudah banget. Gak perlu ribet lagi masalah kabel lagi gitu deh. Vlogging bisa bebas tanpa hambatan kabel-kabel di mana-mana. Asalkan kita charge baterainya ya. Ya paling itu aja review dari Pichel kali ini, terkait dengan Rode Wireless Go. Buat kalian berminat dengan produk ini, atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan kalian untuk hit like, dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian gak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian bisa juga pertimbangkan untuk subscribe, agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan juga bisa kunjungi social media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok ya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching, and see the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax